Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat OP Semoga sehat-sehat semua ya Ada beberapa sungai di Jawa Barat yang mungkin Sobat OP belum tahu ya Yups, seperti biasa sebelum OP bahas kelanjutannya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Sobat OP tak ketinggalan setiap pembahasan terbarunya Di Jawa Barat khususnya ada beberapa sungai yang mungkin belum kita ketahui asal-usulnya Sungai apa aja? Yuk kita bahas Sungai Citarum Lebih dulu dikenal oleh masyarakat kota Bandung ya Sob Sejarah Citarum pada abad kelima di dekat Muara berdiri sebuah kerajaan taruman negara yang dikenal sampai negeri Tiongkok bahkan sampai India Thailand juga mengenalnya Nah kemungkinan besar sungai Citarum pertama kali diberi nama oleh orang-orang area situ dan di sepanjang sungai tumbuh juga tanaman nila atau tarum yang saat itu memiliki nilai tinggi maka dengan sendirinya nama Citarum ikut pula go internasional bukan hanya ke Sohor di wilayah Asia Tenggara tapi meluas sampai Asia Selatan dan Timur loh Sob Cikapundung sungai ini sempat menjadi urat nadi perkembangan kota Bandung ya Sob masyarakat dulu memenuhi kebutuhan air untuk mandi dan mencuci di sungai Cikapundung termasuk anak-anak atau remaja pada berenang pula disitu namanya sendiri berawal dari bahasa Sunda dan nama tanaman ya Sob Ci itu kan air dan pundungnya sendiri dari tanaman ke pundung Cisadane adalah sungai besar di tataran Pasundan sungai ini juga disebut Cigede ya Sob sungai Cisadane merupakan sungai besar selama ratusan tahun loh Sob dulu pedagang Tionghoa memanfaatkan aliran sungai Cisadane dari pesisir laut Jawa Utara untuk berlayar masuk ke pedalaman daerah Tangerang Cisadane dulunya sungai suci bagi masyarakat kerajaan pajajaran dan sungai dulu diberi nama Tadane yang artinya istana kerajaan karena terletaknya di Jawa Barat dan menjadi Cisadane dan jadilah ikon kota Tangerang ya Sob di Jawa Barat sendiri banyak sekali sungai-sungai ya Sob diantaranya ada sungai Ciasem yang melintasi Kabupaten Subang Cibet berada di Kabupaten Karawang Cibuni yang berada di Kabupaten Cianjur Cidurian sungai berada di Pulau Jawa ya Sob Cigentis sebuah sungai yang berada di Kabupaten Karawang Ciherang sungai yang mengalir di Jawa Barat yang berasal dari Tangkoban Perahu Cikaengan sungai yang merupakan pembatasan Garut dan Tasik Cikasoh yang berada di Garut dan Sukabumi Cilaki sungai ini merupakan batas alamiah antara Kabupaten Cianjur dan Garut Cilamayah sungai yang membelah Kabupaten Karawang Purwakarta Cilele yang terletak di Kabupaten Sumedang Ya Sob Ciliwung sungai terpenting di tataran Pasunda Pulau Jawa Cimandiri salah satu sungai yang terletak di Sukabumi Cimanuk yang berada di Provinsi Jawa Barat Cimuntur yang mengalir di kawasan Ciamis Cipunegara sungai yang melintasi Subang dan Sumedang Cisangarung yang berada di Waduk Dharma Cistanduy yang berada di Kabupaten Ciamis Ciujung yang berada di Provinsi Banten Dan Kali Pasangrahan yang mengalir dari kota Bogor Melintasi kota Depok Itulah nama-nama sungai di Jawa Barat Ya Sob Opi tidak bisa bahas satu-satu ya Seluruh sungainya Apalagi nih Sob yang mau Opi bahasin Bila ada nama atau tempat yang salah Mohon di maafkan ya Sob Kan kesempurnaan bukan mulai Opi Bila ada kritik dan saran Komen di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh